Hai persiapan budidaya lagi sobat nah ini disini saya akan budidaya lagi ini mau saya pindah di lahan ground saya ditemani sahabat saya nah itu sahabat saya mas tongki mas tongki budidaya Mas budidaya latihanlah hebat-hebat semangat ya selalu semangat semangat bahan budidaya pupuk juga tersedia Nah itu pemiliknya pupuk ini juga pemilik pupuk yang subur alami ya persiapan sobat persiapan menuju ke japan-japan menuju ke lahan ground wah ini masternya ini persiapan kita akan segera berangkat semangat budidaya nih muatan muatan full oke sahabat sudah sampai di lokasi ini lokasinya ya kecil-kecilan yang penting tetap semangat selanjutnya kita tanam-tanam semangat budidaya iya sahabat ini sudah mulai saya tanam bukan saya yang banyak nanam sih ini yang nanam tanam wah lagi ngapain mas lagi nanam batang pohon waru waru apa ini waru merah waru merah bagus sahabat dipecah inilah budidaya yang baik tidak asal tanam dipecah batang program akar hasilnya luar biasa ini saya bekerja orang tiga ini ada sahabat saya satu lagi dia juga sedang main akar nih lagi ngapain kang ini lagi merahin akar akar ini mau dipecah ya mau dipecah oke mantep biar tambah buah biar tambah bagus jadi nggak sel-tahun nah ini yang sudah dipecah ini sahabat hasilnya sebelum ditanam nah ini ini tadinya baru turun cangkok ya langsung pecah langsung pecah seperti ini luar biasa nah ini alat-alatnya juga banyak ada palu ada apa itu seperti tombak luar biasa banyak persiapan tanam ini sudah dipecah itu sedang ditanam wah tanahnya subur ya Mas ya Insya Allah subur mantep ini taruh sebelah budidaya budidaya dan terprogram jangan asal budidaya kok saya ngomong jangan asal budidaya terus gitu loh ya karena penentu seperti ini sahabat untuk hasil yang bagus ya pelan-pelan tanamnya langsung baik jangan asal tanam lanjut lagi ini bibit gimeng gimel ini bibitnya bibitnya sudah lumayan besar hasil cangkok Hai ngodeo mas orang ngode dapur orang ngebul sudah sebagian hampir ditanam sebelah sana masih kosong bertahap karena sudah sore juga Hai budidaya waru waru tahu sih ini tahu sih hasil cangkok ya mas ya cangkok hasil cangkok Nah itu apa anting 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 apa anting si putri anting si putri we si putri si putri memang semuai pembersihan akar yukangnya sangat rapat ini rapat jadi berarti dikurangi ya tapi kurangin ini Oh iya iya juga njolan-njolan Oh oke njolan-njolan bahasa njolan oh iya dipilih yang yang seperti apa Kang yang bagus yang bagus yang sejajar ya oke tapi enggak papa itu kalau dikurangi seperti itu apa-apa tetap malah hidup yang enggak drop ya hidup bagus banyak juga ini 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 yang sudah ya itu belum itu belum malah tapi ini enggak rawan ini kalau ditarik-tarik ini itu masih rawan rawan mudah putus gitu ya putus masih terlalu mudah ini baru turun cangkok ya masih paut ini yang bawah lah sudah ini sudah agak lama mungkin ini ya itu udah lama itu udah lama yang bagus yang seperti ini ya tapi kalau yang seperti ini berarti kalau langsung di program itu rawan rawan ya rawan patah jadi kalau langsung di ground itu mengatasinya bagaimana paling dibawahnya dikasih kasih damparlah Oh ya dikasih dampar dampar itu alas sobat Oke oke mantap jadi budidaya yang baik itu langsung di program ya biar enggak sayang waktu juga uh telaten sekali sahabat Oke waktu yang lama yang lama tapi setidaknya kalau sudah di program itu nunggunya juga tidak terlalu lama tidak terlalu lama juga lebih asik ya asik ya soalnya kalau program nggak apa kalau budidaya nggak langsung di program itu bikin gemes kadang siapa yang biasa gemes itu kalau budidaya nggak di program Hai gemesnya seperti apa gemesnya gemes atau kesuh itu bahasa bahasanya kesuklah ya suh kajok kayak tawal orang di program Oke oke lanjutkan Oke semangat budidaya nya luar biasa Wah ini saja nya ya kangenis aja ya Wah sesajennya banyak sobat ada gue Wah tapi lebih nikmat yang ini sini lanci begini nikmatnya kopi-kopi yuk seorang kopi-kopi kopi semangatnya waduh wah enak sinden yang barang enak ya lor sinden jadi budidaya karo sindenan nikmat sekali ya deh banyak sesajen ini yang satu enggak selesai-selesai ini terlalu serius ini nah janzen luar biasa luar biasa sampai kelimis ini seperti pakai skincare ya ini udah kayak kemoceng kemoceng oke lanjut Oke sahabat lanjut tanam-tanam dulu hampir selesai tinggal beberapa pohon saja sisanya lanjut besoknya lagi oke sahabat penanaman terakhir ya ini ya tinggal satu pohon sudah waktu sudah jam 4 sudah ada arjan asar itu lagi diapa ini tuh ini order akar disortir wihibat sambil di tata juga ya mantap luar biasa kompak banget Mas biasanya pada tawuran ini kalau nggak ada saya enggak mau nggak mau akarnya bagus ya bagus bagus semua kok budidayanya sangat bagus Hai memang dari awal sudah di program ini tutorialnya seperti ini itu dikasih dikasih alas ya Mas dikasih alas untuk menahan akar yang kebawah supaya ini samping ke samping ini rafi ini bikin ini ganggu batas ini kecekek yang satu aduh kasihan sekali padahal lihatnya saya agak temannya kek gitu loh ya bagus-bagus sambil belajar sahabat kita lihat penataan akar program vikus kimeng kimeng pecah batang dan program akar duhurang apalagi nih budidaya yang sangat terarah oke di perpecahan dibagi dua sisi-dua sisi ya ini sahabat ini dibagi dua sisi kalau dibelahkan ini udah terpisah Oh ya berarti ini selanjutnya masih belah lagi pembelahan lagi ini masih pembelahan berarti ini nunggu kambiumnya nutup-nutup sampai pulih baru dibelah lagi ya luar biasa biar semuanya takarnya mantap nah jadi seperti itu ya sahabat ini jadi yang ada maksudnya ternyata ini jadi di satu pecahan dibagi dua nanti ketika pecah berikutnya itu mudah nah hebat-hebat lalu di timbun mantap memakai tahapan ini oke tahapan tahapan yang sangat bagus tahapan BCA oke sahabat mungkin seperti itu ya sahabat semoga bisa ada manfaat yang bisa diambil kalau tidak ada manfaat ya buat hiburan ya sahabat oke kita sampai jumpa lagi di next video kemudian kemudian Terima kasih.